Informasi selanjutnya, 4 bank segera memulai program laku pandai atau layanan perbankan tanpa kantor alias branchless banking. Program ini diharapkan bisa lebih menjangkau masyarakat yang selama ini sulit mengakses perbankan. Dari sebanyak 17 bank yang mengajukan izin layanan laku pandai ke OJK, hanya 4 bank saja yang lolos di tahap awal. Bank Rakyat Indonesia meluncurkan BRI Link untuk program ini di Papua dan menargetkan penambahan 15.000 agen. Sementara bank mandiri akan menerapkan mobile base, yaitu transaksi bersandar pada pengguna telepon soluler untuk menghemat ongkos. Sedangkan bank BTPN akan menggunakan smart card berlogo WOW dalam melayani program ini dan PCA memulai program ini digerobokan Jawa Tengah pada April mendatang. Target kami akhir tahun 2015 tadi, kami akan menargetkan dari 24.000 tadi menjadi 50.000. 50.000 agen dan transaksinya target kami menjadi 84 juta. Kemudian volumenya kita berharap ada 22.4 triliun. Target kita memang tahun ini adalah membantu jaringan, meluncurkan produk yang basic tabungan dan transaksi, dan memastikan bahwa nasabah kita di-educate cukup untuk bisa melakukan transaksi basic. Mungkin beli pulsa atau bayar-bayar, itu yang kita lihat yang mungkin akan tinggi. Nah kemudian sekaligus kita membangun sistem risk management untuk kontrol jaringan agent network yang besar ini. Kalau store aja enggak sebetulnya. Jadi kalau store gratis, transfer selama masih di dalam sistem itu gratis, satu-satunya biaya yang dikenakan adalah kalau mereka cash out. Jadi kita juga ingin justru mendorong gitu, supaya jangan sering-sering mengadu uangnya lebih baik menabung gitu. Sebelum kita menunjuk agen, tentunya kita riset dulu. Di sini udah banyak, udah crowded enggak? Kalau udah banyak ya kita juga enggak mungkin masuk gitu. Atau bank lain sama melihat, padahal saat mereka masuk, mereka pasti melihat riset pasar kan, kalau memang udah banyak agen pasti dia enggak masuk. Ya saya kira natural aja. Sepanjang tahun ini ditargetkan bisa merekrut sebanyak 128.039 agen, atau mencapai 350.000 agen dengan cakupan 75% wilayah Indonesia, jika seluruh bank yang manjukan izin lolos uji coba. Semakin banyak warga bangsa kita memiliki akses layanan keuangan, tidak hanya perbankan kita harapkan, karena nanti infrastruktur yang kita ciptakan ini bisa dipakai untuk keperluan yang lain. Ada cross-selling lah bagi teman-teman yang memanfaatkan ini, karena tentu saja kita juga akan terus memperkenalkan pasar modal mikro, dan juga industri IKNB mikro, dan lain sebagainya, yang saya kira pada waktunya nanti tentu saja akan terus berkembang. OJK akan membentuk tim evaluasi untuk memantau pengelolaan risiko bank yang menjalankan program ini. Program laku pandai diharapkan memenuhi kebutuhan transaksi keuangan masyarakat secara lebih murah, aman, dan cepat. Desi Aritonang, Tri Hartanto, Bloomberg TV Indonesia.